Stryker Persib Bandung, David Dasilva, dikenal sebagai salah satu striker paling mematikan di Liga 1 musim ini. Pemain asal Brazil itu, tercatat telah mencetak 14 gol dan 4 asis dalam 19 penampilannya bersama dengan Maung Bandung. Jumlah tersebut membuat Dasilva memimpin daftar top skor sementara Liga 1 dengan torehan gol sama dengan pemain Persija Gustavo Almeida. Selain itu, penampilan apik Dasilva musim ini juga telah membantu Persib bertengger di posisi kedua klasmen sementara dengan 39 poin. Namun siapa sangka, dibalik kesuksesan pemain 34 tahun yang pernah memperkuat persebaya Surabaya itu, ternyata ada kisah pahit yang dialami oleh David Dasilva. Sebagai talenta asal negeri Samba, nama Dasilva seakan tidak terlihat di negaranya sendiri. Sepanjang karirnya, David bahkan lebih sering bermain di luar Brazil. David Dasilva memulai karir profesionalnya bersama dengan tim Tabao Serra. Di musim 2010-2011, ia kemudian pindah ke tim Sumare AC yang sama-sama berasal dari Brazil. Hanya setengah musim di klub tersebut, David Dasilva tersingkir dan memilih klub Birkirkara FC di Liga Malta. Hanya setengah musim, David Dasilva kembali hijrah dan bergabung dengan klub Liga Irlandia Selburna FC. Kebersamaannya bersama dengan Selburna FC, ternyata juga hanya seumur jagung. Di akhir tahun 2011, David Dasilva bahkan harus menganggur selama beberapa bulan karena tidak memiliki klub. Hingga di pertengahan tahun 2012, David Dasilva direkrut tim asal Brazil CE Josinze. Kembali hanya seumur jagung, di awal 2013, David Dasilva kembali pergi dari negaranya dan bergabung ke klub asal Uni Emirates Arab Horvakan SSC. Di musim panas 2014, David Dasilva untuk kesekian kalinya pindah dan bergabung dengan Al-Masna. Setelah melalang buwana memperkuat berbagai klub di dunia, David Dasilva pertama kali mendarat di Indonesia pada tahun 2018. Saat itu, ia didatangkan Persebaya Surabaya dari Alhor. Musim perdananya di Liga Indonesia terbilang cukup apik. Tampil sebagai debutan, David Dasilva sukses mencetak 20 gol dari 23 laga. Namun, setelah kisah singkat satu musim, David Dasilva kemudian hijrah ke Liga Korea Selatan dengan bergabung bersama dengan Pohang Steelers. Sayangnya, karir sang pemain di Korea tak berjalan lama. Seakan berjodoh, David Dasilva kemudian kembali ke Persebaya di musim 2019. Pada musim 2020-2021, lagi-lagi David Dasilva mencoba untuk menempuh karir di Liga Malaysia dengan bergabung bersama dengan Trengganu FC. Namun, untuk kesekian kalinya, David kembali lagi ke Indonesia. Kali ini, David Dasilva memilih Persebaya Bandung sebagai pelabuhannya. Bergabung sejak 2021, David Dasilva menjelma sebagai sosok bomber haus gol yang sangat berbahaya. Ditambah dengan kehadiran Ciro Alves, performanya di lini depan Persebaya Bandung semakin tak terbendung. Di Liga 1 musim 2022-2023 kemarin, David Dasilva yang mencetak 24 gol harus kalah dalam perburuan gelar top skor dari penyerang Borneo FC Mateus Pato yang mencetak 25 gol. Kini, setelah kepergian Pato, David Dasilva berambisi untuk menjadi top skor Liga 1 2023-2024 bersama dengan Persebaya Bandung. Selama bermain di Indonesia, David Dasilva telah mencetak sebanyak 80 gol. Rinciannya, 35 gol bersama dengan Persebaya Surabaya dan 45 gol lainnya bersama dengan Persebaya Bandung. Dalam perjalanannya memburu 100 gol di Liga 1, David Dasilva juga mendapatkan beberapa penghargaan. Salah satunya adalah Player of the Month bulan Oktober. Penghargaan pemain terbaik bulanan tersebut menjadi buah dari kerja keras David Dasilva selama ini. Pemain yang sudah berusia 34 tahun itu selalu ingin memberi kontribusi lewat gol-golnya.